Renungan Waisa Lantunan Parita, Sutta, dan Gatha Berkumandang menyambut tiga peristiwa agung di bulan Waisaka Doa penuh pengharapan berkah, doa penuh penghormatan Dan doa penuh perenungan dilantunkan Untuk memperingati peristiwa agung kelahiran Maha Bodhisattva Siddhartha ke bumi ini Pencapaian pencerahan sempurna Samana Gautama Menjadi Buddha Sakyamuni dan Maha Parinirwana Buddha Sakyamuni Tiga peristiwanan agung dan mulia yang membangkitkan keyakinan Yang menjadi teladan yang mengantarkan umat manusia menuju pembebasan Teladan mulia yang diajarkan Buddha kepada umat manusia Merupakan pedoman hidup untuk senantiasa hidup dalam keseimbangan Bukan pada perilaku ekstrim yang berlebihan Tidak ekstrim pada diri sendiri dan tidak ekstrim pada luar diri sendiri Perilaku seimbang yang seharusnya ditunjukkan dengan keseimbangan Pada perilaku diri sebagai individu, keluarga, sahabat, masyarakat, dan warga negara Seperti yang tercatat dalam Sigalowada Sutta Buddha mengajarkan pentingnya menjalin keharmonisan dalam hubungan sosial sehari-hari Dan cara menjalin keharmonisan antara orang tua, guru, istri, sahabat, anak, teman Para pemimpin, para pekerja, pertapa, dan brahmana Buddha menekankan betapa pentingnya saling pengertian, empati, dan kerjasama Untuk menciptakan kedamaian dalam masyarakat Konsep ini menjadi fondasi yang kuat Dalam menghadirkan harmoni Untuk menjaga ketentraman dan keselarasan Dalam berkeluarga, bekerja, bermasyarakat, beragama, berbangsa, dan bernegara Kehidupan bermasyarakat, beragama, berbangsa, dan bernegara Dalam keragaman menghadapkan kita Pada perbedaan budaya, suku, agama, ras, golongan, dan kepribadian Kemajumukan ini mengarahkan kita Agar mampu menerima dengan terbuka Bahwa pada kenyataannya Kita hidup berdampingan dalam perbedaan Bineka Tunggal Ika Sebagai falsafah bangsa Indonesia Menunjukkan pentingnya Sikap saling toleran Dan rendah hati Dalam menerima Perbedaan dalam keberagaman Di dalam perbedaan Seseorang selayaknya Mengembangkan kepribadian Yang santun Dan tidak mudah tersinggung Bahkan jika banyak dikritik Ia tidak menjadi tersinggung Tidak menjadi marah Tidak bermusuhan Tidak kesal Tidak menunjukkan kemarahan Kebencian Dan ketidaksenangan Sebagai sebuah bangsa yang beragam Indonesia memiliki Potret keaneka ragaman Yang kaya dan mempesona Oleh karena itu Mari kita jadikan Keharmonisan Sebagai pedoman Dalam berbangsa Dan bernegara Kita semua Memiliki tanggung jawab Untuk menjaga kerukunan Saling menghormati Dan membangun bangsa ini Dengan penuh kasih sayang Keharmonisan merupakan Pedoman hidup Pedampingan Dalam berbangsa Selamat hari Waisa Waisa Tahun Budis 2.568-2024 Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati